Anies Baswedan mengungkap kesaksiannya saat berada di dekat Almarhum Muhammad Taufik sebelum mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut menghembuskan nafas terakhir pada Rabu 3 Mei 2023 malam. Anies mengatakan awalnya ia dihubungi oleh anak pertama M. Taufik yang bernama Taufan yang mengabarkan kondisi M. Taufik yang kian menurun. Kemudian Anies langsung bergegas ke rumah sakit dan setibanya di rumah sakit suasana kala itu sangat hening. Hanya terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di ruang rawat M. Taufik di rumah sakit Siloam, Jakarta Selatan. M. Taufik kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 3 Mei 2023 malam sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Siloam, Jakarta Selatan. Anies Baswedan mengaku kehilangan seseorang yang sudah selama tujuh tahun konsisten mendampinginya. Anies Baswedan mengatakan M. Taufik merupakan seseorang yang selalu berjuang berdasarkan kebenaran yang ia yakini. Jenasah M. Taufik akan dimakamkan di pemakaman Al-Azhar Memorial Garden Karawang, Jawa Barat. M. Taufik meninggal akibat penyakit kanker paru yang dialaminya. Almarhum telah menjalani kemoterapi sebanyak 8 kali sejak Oktober 2022 lalu, bahkan sempat menjalani perawatan di rumah sakit Elizabeth, Singapura. M. Taufik merupakan politisi senior Partai Gerindra dan sempat menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019 hingga 2024 yang kemudian posisinya digantikan oleh Rani Mauliani. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!